Halo guys, kembali lagi di channel Edgar Tutorial Kali ini Edgar Tutorial akan berbagi informasi Yaitu 7 penyebab paket barang anda tidak kunjung datang Nah, bagi teman-teman yang sekarang sedang mengikuti program Atau sedang ikut 12-12 di berbagai toko online Baik itu yang oranye atau pun yang hijau dan lain sebagainya Maka biasanya barang kita itu tidak kunjung datang Nah, kenapa itu? Apa sebabnya ikuti terus channel ini? Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Oke, terima kasih Langsung saja kita ke 7 penyebab paket barang anda tidak kunjung datang Oke, teman-teman Sebab yang pertama adalah barangnya tertukar Jadi tertukarnya kiriman barang ini adalah merupakan faktor internal Hal ini bisa saja terjadi saat proses pengantaran maupun dari sebelum paket diantarkan Nah, jika memang terjadi, maka akan berdampak buruk bagi konsumen itu sendiri Seperti keterlambatan barang atau pengantaran paket sebagai kesalahan internal dari jasa pengiriman barang Oke, kemudian sebab kedua adalah keliru meng-input data Nah, ini adalah faktor human error Adalah sebagai faktor terbesar terjadinya kesalahan pada operasional Karena mungkin barangnya terlalu banyak, jadi mengejar waktu dan lain sebagainya Sehingga barangnya atau pengimputan datanya salah Entah itu nomor telepon, penerima, atau pengirim Sehingga kurir akan cukup kesulitan untuk menemukan alamat yang sesuai Nah, bagi konsumen atau customer Tolong pastikan kalau kamu sudah menulis alamat dan nomor teleponnya Sesuai dengan domisili atau tempat kalian sekarang Oke, kita lanjut ke faktor ketiga Yaitu cuaca yang buruk Jadi ada selain faktor internal, juga ada faktor eksternal Yang menjadi penyebab pengantar paket itu terlambat Nah, faktor eksternal adalah sebagai contohnya adalah cuaca yang buruk Nah, cuaca yang buruk ini memungkinkan kurir bisa terlambat Nah, begitu teman-teman Kemudian kita lanjut ke faktor berikutnya Yaitu adalah gudang penuh Jadi faktor eksternal lainnya berkaitan jasa pengiriman barang adalah Ruang penyimpanan sementara atau gudang Terkadang ada momen gudang tersebut penuh karena overload paket Nah, overloadnya ini disebabkan seperti saat promo 12.12 Yang mungkin saat ini berlangsung Atau dari promo belanja online itu sendiri Oke, kita lanjut ke faktor berikutnya Yaitu rumah penerima kosong Nah, meskipun pihak jasa pengiriman barang sudah mengantarkan paket sesuai dengan jadwal Keterlambatan bisa saja terjadi Terutama jika alamat penerima kosong atau tidak ada orang waktu di rumah Jika terjadi rumah kosong, maka untuk menjaga keamanan kiriman Kurir akan membawanya kembali Nah, ini juga menyebabkan paket kiriman Anda kosong Jadi pastikan kalau Anda meninggalkan rumah Mungkin bisa titip tetangga atau bisa mencantumkan nomor Sehingga nanti kurir bisa menghubungi Anda Oke, kita ke faktor berikutnya Faktor yang berikutnya yang menyebabkan barang kita terlambat adalah jalanan macet Nah, ini adalah faktor eksternal lain yang menjadikan proses pengiriman paket Itu bisa terlambat Jadi karena macetnya jalan Bahkan penyebabnya sangat beragam Mulai human error atau lainnya Kemacetan jalan terjadi karena adanya demo Atau perbaikan jalan atau bencana alam Seperti banjir dan tanah longsor Oke, teman-teman Kita ke faktor yang terakhir Yaitu kenapa menjadi lambat Karena biasanya juga ada faktor dari kurir yang lambat Faktor internal yang lain yang menjadikan barang terlambat Bisa saja berasal dari kurir ekspedisi itu sendiri Tidak dipungkuri karena terkadang ada kurir dengan kinerja lambat Proses paling akhir itu adalah pada oknum kurir ya Jadi tidak semua kurir Jadi apabila kurir kinerjanya lambat Maka dipastikan barang juga akan lambat Dan melewati etimasi tanggal yang sudah ditentukan Nah, jadi itu teman-teman Beberapa faktor yang mempengaruhi keterlambatan barang kita Mungkin ada salah kata atau penyebutan Mohon maaf Jadi terima kasih sudah menonton Jangan lupa subscribe Terima kasih sudah menonton